Intro Terima kasih sudah menerima saya disini Saya akan berbicara Tadinya saya disuruh berbicara soal Bagaimana bangkit kembali dari titik nadir Saya ngerasa titik nadir itu apa gitu Karena saya merasa Saya belum pernah merasakan Atau mungkin saya tidak merasakan justru Ngerasain titik terendah dalam hidup Mungkin apakah saya seterberkahi itu Atau mungkin saya melihatnya bukan sebagai titik terendah Tapi melainkan sebuah pelajaran Saya ingin cerita sedikit disini begini Dari sini teman-teman Siapa yang saya ngerasa disini mungkin masih 20an semuanya ya Angkat tangannya masih 20an Oke mayoritas ternyata 20an disini Mungkin ada beberapa yang sudah 30 Masih sedikit yang ke 40 Jadi masih relevan Kalau saya ceritakan ketika umur 20an Saya dikasih tahu Kerja sekerja kerjanya Jangan ambil cuti Pokoknya tiada hari tanpa kerja Karena di umur 30 Kita akan merasakan apa yang kita kerjakan Di umur 20an Kemudian umur 40 Kita tinggal menerima hasilnya Puas-puasin Saya bisa katakan saat ini itu gak benar Karena saya udah melewat di 3 fase itu Di umur 20 saya ikutin Gak ada yang namanya saya tanpa hari tanpa bekerja Disuruh kemana aja saya selalu mengatakan iya Walaupun itu bisa jadi berbahaya tugasnya Tapi saya selalu percaya the power of yes Ketika kita bilang iya Saya yakin itu akan membuka kesempatan Ke begitu banyak kesempatan Dalam hidup Dan saya bisa katakan bahwa itu betul Ketika kita terbuka pikirannya Dan terbuka hatinya Kita akan dibawa kemanapun di dunia ini Karena begitu banyak kesempatan Yang diberikan ke saya Di kala umur 20 Mimpinya apa pada saat itu Wah saya mimpi Karena waktu itu masih kerja Di mainstream media Di TV nasional Saya pengen punya program sendiri Kayaknya justifikasi sukses Pada saat itu adalah ketika punya program sendiri Dengan ada namanya Tercapai di umur 30 Walaupun tidak lama Hanya 6 bulan Tapi disitu saya merasa Kok kayaknya ternyata segini aja ya Segini aja rasanya punya program Dimana oke Memang itu ada nama kita disitu Dan bisa membahas apa yang kita inginkan Walaupun dengan begitu banyak polemik Diantaranya mungkin juga ada Kebutuhan dari pemilik modal Kebutuhan dari advertisers Tapi paling tidak kita punya suara disitu Tapi saya kemudian berpikir Di saat umur 30-an itu Udah punya program sendiri Udah kemana-mana Paling enggak orang tahu Andini Effendi Oh si jurnalis yang kerja disini Jadi tidak bisa lepas gitu Dari afiliasinya Dan itu Selama 12,5 tahun Terbuai dengan itu Karena itu merupakan akses saya Untuk bisa kemana-mana Untuk bisa diterima di mana-mana Tapi ternyata Itulah tidak segalanya Karena setelah Hanya waktu kurang dari setahun Dengan program yang Menyanjung ada nama sayanya Kemudian dihentikan Karena lagi-lagi Alasannya adalah rating Selama ini Kemudian saya berpikir Sebenarnya saya ini nih Kerja untuk siapa Sebenarnya makna dari hidup saya ini Untuk siapa Karena udah lewatin Balik lagi Umur 20 tahunan Enggak pernah ngambil cuti Disuruh kemana aja mau Kemudian udah S2 juga Tapi apa purpose-nya Itu di umur saya Sudah akhir 30-an Menjelang umur 40 Tiba-tiba pandemi datang Disitu padahal saya udah mau Pengen banget Saya pokoknya mau jadi Jurnalis independen Saya ingin bisa Punya makna buat banyak orang Punya faedah Punya manfaat Saya pengen fokus Ke hal-hal yang Benar-benar matters To people Jadi saya gak mau Didiktai lagi oleh Teleprompter Gak mau didiktai lagi Oleh pemilik Perusahaan Atau advertisers Tapi sayangnya Ketika Manusia berencana Tuhan itu hanya tertawa Dikasilah kita Pandemi Harus pivot Karena gak mungkin Pengen jadi Dokumentarian pada saat itu Karena saya pengennya Bikin cerita-cerita Produksi cerita yang Bermakna dalam hidup Yang punya manfaat Buat banyak orang Yang bisa Indep Supaya orang itu Mengerti kedalaman Dari story dan Kekuatan dari Apa yang diceritakan itu Tapi Balik lagi Karena mungkin Manusia itu juga Diberikan berkah Yang begitu banyak Justru saya Mengenal Sisi-sisi lain Dari apa yang Saya bisa kerjakan Sebagai seorang Ahli komunikasi Saya mungkin Tidak bisa Shooting pada saat itu Tapi saya bisa Bekerja Menjadi dengan Begitu banyak Kekenalan saya Saya bisa Bekerja sebagai Misalnya Government relation Dan itu bisa Dari mana saja Saya tidak perlu Ke kantor Bisa belajar Sama yang namanya Branding Gak hanya branding Buat diri sendiri Tapi buat orang lain Karena orang melihat saya Saya selalu menjadi The other side of the line Sebagai seorang Jurnalis Yang selalu Berbicara fakta Jadi itu Satu kekuatan saya Saya selalu Berbicara fakta Kekuatan berikutnya Adalah Dengan saya Sebagai wartawan Saya punya kenalan Yang begitu banyak Dan akhirnya Bisa Dijadikan Penghasilan Karena kita Dianggap reliable Kita dianggapnya Juga paham Soal komunikasi Dan juga paham Untuk memberikan Narasi Narasi untuk produk Untuk apapun itu Dan itu akhirnya Saya jalankan terus Sampai saat ini Tapi balik lagi Jiwa saya adalah Sebenarnya Saya seorang jurnalis Dan saya selalu Pengen Untuk memberikan Sowatnya Kepada masyarakat Bukan the who Tapi the why Dan banyak sekali Yang tidak Kesampaian Justru Ketika saya Bekerja di mainstream media Dengan begitu Banyak audiens Saya justru Tidak bisa Membicarakan Hal-hal yang Harusnya Dibicarakan Kepada masyarakat Akhirnya Perbentuklah Saya bikin Akhirnya Youtube channel sendiri Uncensored Dimana saya Bisa membicarakan Hal yang Benar-benar Dekat di hati Masyarakat Mulai dari Kesehatan mental Sampai mengenai Perkawinan Bagaimana Sulitnya kita Misalnya Memiliki keturunan Mungkin juga Berbicara pada Orang tua Yang kehilangan Anaknya Entah itu Karena dibunuh Atau anaknya meninggal Karena keterbatasan Autisme Hal-hal yang sebenarnya Dekat dengan kita Tapi saya Dari dulu Tidak bisa Membahas secara Tuntas Karena keterbatasan Durasi Karena saya Didikte oleh Durasi Tapi karena sekarang Saya punya kontrol sendiri Saya akhirnya bisa Berbicara Mengangkat Isu-isu itu Ke masyarakat Karena saya yakin Ini penting Diketahui Mungkin Saya sampai saat ini Bukan Youtuber Yang punya Subscriber Sejutaan Yang sekali Viewsnya bisa sampai Dalam satu jam Bisa naik Puluhan ribu Tapi saya lihat Dengan adanya Paling tidak 900 Atau seribu Dua ribu Dan seterusnya Paling tidak Ada udah yang menonton Dan bisa Ngeshare Ke orang lain Orang-orang Yang punya otoritas Terhadap Audiencenya sendiri The micro Impactors Saya bilang Jadi The micro Impactors ini Orang-orang yang In a way Saya targetkan Supaya paling tidak Bisa menyebarkan Informasi ini Menyebarkan Cerita ini Jadi Sekali lagi It's not about Siapa yang Saya hadirin Di depan saya Untuk saya ajak Ngobrol Tapi kenapa Orang tersebut Dihadiri disitu Karena saya yakin Semua orang Punya cerita Yang bermakna Buat Orang lain Jadi Jadi kalau Balik lagi Di umur 20 tahun Itu adalah hidup Penuh strategi Di umur 30-an Saya ngerasa itu Hidup penuh aksi Kemudian di umur 40-an Hidup apa Hidup dengan Purpose Dengan tujuan Apakah saya Menjadi seorang Bilioner Pada saat ini No Jauh banget Dari seorang Bilioner Tapi saya tahu I'll be oke Dan saya tahu Saya makin banyak Temen Karena saya Banyak belajar Mendengarkan Sekarang Ketimbang Harus terus Berbicara Dan bukankah Itu sebenarnya Purpose Dari kita Manusia Sebagai Komunikator Dalam hidup Dan mungkin Karena Prinsipel ini Itulah juga Yang membuat saya Merasa Gak berasa Titik nadir Saya kehilangan Ibu saya Beberapa waktu lalu Kemudian Saya sudah Menjalankan Pekerjaan ini Aktivitas yang saya Lakukan sekarang Dengan berbicara Dengan begitu Banyak orang Yang begitu Banyak melewati Kesedihan Kesedihan Yang jauh Lebih parah Dari saya Jadi saya Ngerasa I finally Have a purpose In life Yaitu Menjadi medium Bagi orang lain Dan menyuarakannya Ke lebih Banyak orang Dan itu Mungkin Menjadi titik Tertinggi saya Dalam hidup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih